Intro Selamat pagi pemirsa demen makan, happy weekend! Sebelum aku merekomendasikan tempat menarik di episode hari ini, gimana kalau kita lihat dulu info menarik dari Jimmy? Intro Pemirsa demen makan, biasanya kertas dirobek atau dibuang, bener? Tapi gimana kalau dimakan? Yap, sebuah perusahaan di Amerika menciptakan terobosan baru dalam dunia kuliner, berupa kertas printer yang aman dikonsumsi. Meski dibuat menyerupai kertas tulis biasa, bahan yang digunakan 100% dari gula, wafer, dan tepung kentang. Nah pemirsa, untuk mencetak di atas kertas ini, printernya pun juga harus menggunakan tinta yang dapat dimakan. Kalau pemirsa punya printer dan kertas semacam ini, kira-kira mau digunakan untuk mencetak gambar apa ya? Tempat pertama episode kali ini adalah Sosmed Cafe di Medan. Tempat ini lagi hits banget loh pemirsa. Makanan yang aku pengen cobain di sini adalah Ayam Turun Dari Kayangan dan Cina Bung Volcano. Wuhu, lucu banget ya penyajiannya pemirsa. Ini namanya Ayam Turun Dari Kayangan. Beneran itu namanya di menu itu tuh. Namanya Ayam Turun Dari Kayangan. Jadi ini adalah ayam goreng sebenarnya yang dicampur dengan sambal rujak. Tapi sebelum ayamnya ini digoreng, dia diungkap dulu dengan rempah-rempah. Setelah diungkap baru digoreng. Ini katanya menggunakan ayam muda. Makanya kecil seperti ini nih. Tuh. Hmm. Hmm, aromanya tajam. Kita coba hidup dari saya ya. Ayam Turun Dari Kayangan. Emang di Cafe Sosmed ini kalau ngeliat menunya ya, nama-namanya kreatif banget. Kita coba ke sini. Dan pesen deh salah satu hidangan yang dari menu. Namanya gak ada yang familiar. Mungkin hidangannya iya, tapi namanya unik semua. Oke, sekarang kita cobain dengan nasi. Nasi. Ini dia ayam turun dari kayangan. Let's give it a try. I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Saya pikir tadi ya, karena si sambalnya itu tajam banget, rasanya bakal pedas gitu ya. Tapi ternyata enggak loh. Ini relatif manis. Dan saya senang, karena pada saat kita gigit, itu ada bagian yang crunchy-crunchy keras gitu tuh dari ayam gorengnya. Ini ayamnya benar-benar sudah digoreng. Nah, terus dalamnya lembut. Bumbunya meresap sekali. Dan ayamnya itu sebenarnya udah gurih tanpa si sambal rujak. Dengan sambal rujak lebih juara lagi. Bumbu rujak ternyata enggak selamanya harus pakai buah-buahan. Ternyata ayam yang dibumbuin rujak ini enak. Dari kayangan kita pindah ke volkano. Wih, ini adalah sinabung volkano. Itu namanya kalau pemeriksa lihat di menu sinabung volkano. Kenapa volkano? Ya, perhatikan baik-baik. Saya akan melakukan sebuah aksi. Tuh! 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 Ini anak-anak kalau kesini masih seneng banget nih. Nah, si es serutnya ini sebenarnya mereka sudah ada rasanya. Jadi ada tiga macam rasa. Tiga macam es serut rasa. Dan dikelilingi sama si jelly-jelly dan juga fresh cut strawberries. Ini yang moklung deh, Tia. Si jelly-jelinya tuh, lihat tuh kan. Si es serutnya juga sudah berasa dan sudah warna-warni. Kita cobain si stroberinya. Dengan sedikit milk leaf-nya. Kita go try. Harus pelan-pelan minyaknya. Nggak, 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 nggak ngilu. Seger. Tapi hati-hati ya pemeriksa makannya. Kalau yang punya masalah sama gigi, bakal ngilu. Kalian harus pelan-pelan makannya biar giginya nggak langsung ngilu. Enak nih, pemesah. Jadi ada tekstur kenyal-kenyal dan lembut. Yaitu dari ager-agernya. Lihat tuh. Dan ada seger-segernya karena ada irisan strawberry. Tuh, seperti ini nih. Sisi nabung volcano. Lihat tuh, ada ager-agernya. Ada irisan stroberinya. Dan juga ada si es serutnya. Masih bakal dingin banget nih. Abis makan makanan yang unik, di segmen 2 bakalan ada kejutan lagi buat kalian. Mau tahu apa kejutannya? Tetap didemen makan. Demen banget. Pecah. Demen banget.